Kita mintakan arahan sekaligus pembukaan yang akan dilaksanakan oleh Ibu Ketua Prodi kita, Ibu Uranti Najmi. Kepada Ibu Uranti Najmi, silakan. Silakan, Uranti. Oke, terima kasih Pak Indra. Saya sebelum memulai, ini saya layak panggil satu persatu mahasiswa kita ini. Yang terdaftar ini ada 19 orang. Dimulai dari Shidik Al-Fajri. Ada, Shidik? Shidik ada? Shidik ada? Ada terdengar suara Ibu? Ada terdengar suaranya? Ada terdengar suaranya? Halo? Suaranya ada terdengar? Ada, Ibu. Ada. Shidik ada? Ada, Ibu. Ada, Shidik. Rahmi ada? Maya? Maya ada. Maya, Silvia Pratami ada? Tadi ada, yang pertama ada. Najah ada? Ada, Ibu. Ada, Muhammad Ikhbal? Ada, Ibu. Ada, Azizah Mardotilah? Ada, Ibu. Ada. Pulau Novia? Ada, Ibu. Hari ada. Putri Melani? Ada, Ibu. Wiwin Amelia? Wiwin ada? Tadi ada, Wiwin siang tadi? Mutia? Ada, Ibu. Mutia ada? Ada, Ibu. Abdul ada. Ahmad Daniel ada? Ahmad Azim ada. Ahmad Azim. Ahmad Azim anaknya Pak Azwar gitu ya. Ahmad Daniel nggak ada? Diki Yuliadi ini dari awal nggak ada ya? Diki Yuliadi dari awal yang nggak ada? Fitriya Salafia? Ada, Ibu. Ada. Fitriya Hayati? Fitriya? Ada? Ada, Ibu. Mahal Putriyanti? Ada. Margia? Ada ya? Septika Delta? Septika Delta. Tadi dia minta izin. Sekarang udah hadir, Septia? Septika? Belum. Sudah ada? Sudah, Ibu. Sudah? Sudah. Irma Mutia Sari. Oke. Jadi dari 19 mahasiswa politik PPKN di angkatan 2020 ini itu yang aktif selama PPKN BK ada 18 orang. Tidak apa-apa. Nanti kita laca sih di mana keberadaannya. Baik, kita mulai ya, Nanda. Kita sesuai dengan yang disampaikan Pak Indra tadi. Sebelumnya, Ibu ucapkan dulu, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda ketahui kegiatan mahasiswa baru di prodi PPKN yang biasanya disebut dengan acara keakrapan mahasiswa baru. Yang biasanya kita lakukan di tempat-tempat tertentu. Seperti di daerah atau di taman atau di mana gitu kan. Nah, tapi untuk hari ini karena kondisi COVID-19 belum juga meredah, maka kita melakukannya dengan cara Zoom Meeting. Nah, Zoom Meeting. Di sini nanti kita akan memberikan gambaran kepada Ananda tentang apa-apa saja yang berhubungan dengan prodi PPKN dan yang berhubungan dengan pengembangan studi Anda selama jadi mahasiswa di program studi PPKN ini. Oke, Nanda. Soal nama Ibu mungkin Anda sudah tahu, tidak perlu lagi mungkin lebih panjang lebar karena kita sudah sering ketemu di Zoom. Tapi sebagai penambah bagi Anda, mungkin dibandingkan Bapak Ibu yang lain, Ibu termasuk dosen baru di PPKN. Tapi bukan mahasiswa baru, dosen baru di PPKN, tapi di STK Ibu sudah tua. Masuk ke PPKN ini terhitung 28 Juli 2020, yang mana sebelumnya prodi PPKN ini dibawah ke pimpinan Ibu Jainam. Mungkin sudah kenal dengan Ibu Jainam kan? Sudah ya? Sudah kenal dengan Ibu Jainam. Nah, karena Ibu Jainam seperti yang Anda ketahui dan beliau tadi juga sudah memberi aba-aba kepada kita bahwa beliau jam lima harus kontrol ke dokter karena ada sedikit gangguan kesehatan yang butuh waktu untuk pemulihan. Maka beliau memutuskan untuk konsentrasi bagi pemulihan kesehatannya. Dan atas dasar itu pimpinan menunjuk Ibu untuk membantu Bapak Ibu dosen di PPKN dalam penyelenggaraan program studi PPKN ke depannya. Nah, itu. Jadi Ibu Jainam adalah ketua prodi PPKN yang pertama di STK IPPG Sumatera Barat. Itu sering tajam. Nah, untuk menghemat waktu, Ibu akan sampaikan pada Ananda bahwa program studi PPKN ini adalah program studi yang ke-13 di STK IPPG Sumatera Barat dari 14 program studi. Artinya apa? Program studi ini termasuk program studi yang masih muda di STK IPPG Sumatera Barat, di mana izin operasionalnya itu dikeluarkan oleh Dikti, maaf, Kemeris Dikti pada tanggal 29 Agustus 2016. Dan itu izin operasionalnya. Dan dia baru mulai beroperasi, artinya baru menerima mahasiswa pada tahun 2017. Jadi Ananda ini adalah anak keempat atau mahasiswa keempat dari program studi pendidikan PPKN itu. Pertama BP 2017 yang sekarang sedang praktek mengajar atau UPPL, kemudian ada angkatan 2018, yang kedua, yang ketiga angkatan 2019, dan yang keempat adalah Ananda semua, angkatan 2020. Nah, jadi itu yang Ibu sampaikan. Nah, selanjutnya program studi PPKN ini karena dia berada di bawah naungan STK IPPG Sumatera Barat, tentu di dalam menjalankan aktivitasnya, dia merupakan turunan dari institusi atau turunan dari STK IPPG. Turunan dari institusi atau turunan dari STK IPPG, di mana apapun program kerja yang dilakukan oleh prodi PPKN ini, merupakan atau mempedomani kepada program kerja yang dilakukan oleh institusi. Salah satunya, atau beberapa hal yang kita lihat di situ adalah mengenai visi dan misi dari program studi PPKN ini. Nah, ada pun visi dari program PPKN adalah menjadi program studi unggul di bidang keguruan dan ilmu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang kompetensif di wilayah Sumatera tahun 2020. Artinya apa? Kalau program studi ini dipersiapkan menjadi program studi yang memiliki keunggulan, terutama di disiplin ilmu Pancasila dan kewarganegaraan, untuk wilayah Sumatera itu pada tahun 2020. Ketika penelitian, itu dia. Nah, sementara misinya adalah, ada lima misinya di sini. Apa misi yang lima itu? Yang pertama, melaksanakan pendidikan dan pengajaran PPKN yang berbasis kepada pengembangan kecerdasan intelektual, kemudian, dan kecerdasan emosional atau sub-skill. Untuk memperoleh kecakapan hidup atau landskill. Itu misinya. Di sini tujuannya adalah, Anda itu diberikan kemampuan dalam tingkat kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecakapan hidup. Nah, artinya apa? Anda-anda tidak saja kami impus dengan pengetahuan. Tidak saja kami impus dengan pengetahuan, tapi Anda-anda juga kami bentuk kepribadian Anda atau emosional Anda untuk menjadi atau untuk mendapatkan modal hidup atau kecakapan hidup. Kenapa? Karena Anda-anda setelah ini, setelah Anda-anda menyelesaikan studi Anda-anda di SKI PPK di Sumatera Barat, khususnya di Prodi PPKN, anak-anak akan turun ke lapangan, akan menemui masyarakat. Nanti akan kita lihat dalam profil lulusan program studi apa. Kemudian misi yang kedua, mengembangkan penelitian dan pengabdian di bidang pendidikan dan pengajaran PPKN. Dan bidang lain sesuai dengan keilmuan program studi. Nah, artinya di perguruan tinggi itu ada yang namanya penelitian, ada yang namanya pengabdian. Di sini, ananda dituntut atau dibantu untuk, lihat di layarnya, ada yang nomor dua, mengembangkan penelitian dan pengabdian di bidang pendidikan dan pengajaran PPKN. Dan bidang lain sesuai dengan keilmuan program studi PPKN. Nah, kembali kepada permasalahan awal tadi, bahwa di sini, ananda dituntut, atau bukan dituntut, maaf kalau salah Ibu mengatakan, ananda di sini dituntut, didampingi, atau diberikan pengarahan bagaimana menjadi mahasiswa yang bisa mengembangkan kemampuan dalam meneliti dan melakukan pengabdian. Nah, ini nanti ananda akan dibantu oleh bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada di podi PPKN. Itu dia. Misi yang ketiga, mengembangkan ilmu ketahuan, teknologi, dan seni untuk menghasilkan kreasi dan inovasi di bidang PPKN yang dilaksanasi dengan profesionalisme. Nah, artinya apa di sini? Ananda itu boleh berkreasi, berinovasi, apa saja, untuk mengembangkan disiplin ilmu ananda, yaitu Pancasila dan kewarganegaraan, supaya ananda nanti menjadi tenaga yang profesional. Itu tidak luput dari perkembangan IPTEC tadi. Nah, nanti ananda akan dibantu oleh Pak Indra menjelaskan bagaimana belajar secara daring. Itu dia. Karena daring merupakan aplikasi dari ilmu pengetahuan yang tersebut. Yang keempat, menyelenggarakan program studi yang akuntabel, efesien, efektif, transparan, relevan, dan mandiri. Nah, artinya di sini ananda akan diajarkan atau akan mendapatkan materi-materi yang membantu ananda untuk bisa menyelesaikan tugas akhir sesuai dengan apa yang menjadi topik permasalahan yang anda akan nanti. Yang kelima, memperluas dan meningkatkan jaringan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai lembaga atau instansi terkait atau stakeholder untuk meningkatkan kualitas program akademik dan non-akademik program studi. Nah, tadi Ibu sudah katakan BP 2017 atau mahasiswa yang masuk tahun 2017 segera ini sedang melakukan UPPL. Maaf, sedang melakukan UPPL, praktek latang. Itu senior Anda, kakak-kakak Anda, atau abang-abang Anda tersebut sedang dalam rangka menjalankan misi yang kelima itu di bidang akademik. Karena kompetensi utama seperti Ibu jelaskan di perkuliahan siang tadi, di priori PPKN itu adalah menjadi guru, walaupun nanti ada yang lain-lainnya. Nah, sedangkan di bidang akademik nanti ada namanya magang. Pak Indra akan menjelaskan itu, apa itu praktek lapangan atau program akademik dan apa itu non-akademik. Nah, itu dia. Jadi, program studi PPKN ini dia punya misi, punya visi dan punya misi. Dari visi dan misinya tadilah, akan ada atau lahir profil lulusan Anda ini tamat dari prodi PPKN, ini bisa jadi apa loh, Anda ini nanti kerjanya di dunia mana atau di bidang apa kerjanya, itu namanya profil lulusan progang studi. Nah, sesuai dengan jenjang pendidikan atau disiplin ilmu yang ada di STKIPP dari Sumatera Barat, yaitu di mana STKIPP di Sumatera Barat ini berkecimpung di bidang keguruan dan pendidikan, dan ilmu pendidikan. Otomatis tujuan utamanya adalah mencetak guru atau melahirkan guru. Itu yang keren di masa atas. Hal temiknya tidak bisa kita mengkiri. Kalau orang bertanya, tamat dari mana, tamat perguruan tinggi apa, STKIPPGRI, oh jadi guru ya. Itu tidak bisa kita mengkiri, animo masyarakat tentang itu tidak bisa kita mengkiri. Kenapa? Karena profil lulusan di program studi yang pertama itu memang menjadikan Anda menjadi guru PPKN yang profesional. Itu yang utama. Guru PPKN yang profesional. Itu profil yang pertama. Tapi itu tidak saja, tidak mesti Anda jadi guru. Ada lagi yang bisa Anda kerjakan setelah tamat dari prodi PPKN. Kalau Anda jadi guru, Anda adalah menjadi sarjana pendidikan. Nah, jadi sarjana pendidikan yang mampu, yang mampu merancanakan, meraksanakan, dan mengevaluasi pengembangan pembelajaran PPKN. Nah, mata kuliah pendukungnya nanti akan diterangkan Pak Indra itu. Itu berkaitan dengan mata kuliah jurikulum. Anda banyak bertemu dengan Budai dan Pak Astril nanti. Nah, kemudian yang kedua, profil yang kedua, peneliti di bidang PPKN. Nah, apa saja dia, Anda bisa mampu merancanakan, merancanakan, melaksanakan, dan mempublikasikan penelitian bidang PPKN. Mana itu sudah ditampilkan Pak Indra, apa profilnya. Nah, kemudian yang ketiga, mengembangkan kurikulum PPKN. Anda itu dijadikan seorang sarjana pendidikan Pancasila dan keluarga negara yang mampu mengembangkan kurikulum PPKN pada jenjang pendidikan dasar dan menengah berbasis keilmuan PPKN dan riset serta teknologi informasi. Ini artinya Anda itu sebagai orang yang mampu nantinya punya kemampuan menganalisa kurikulum, mengembangkan kurikulum, atau Anda bisa menjadi pakar pendidikan atau pakar kurikulum khusus di bidang PPKN. Itu profil lulusan yang ketiga. Yang keempat, edufrenior. Yaitu menjadi sarjana pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan yang mampu menciptakan dan mengelola peluang usaha di bidang pendidikan, wawasan kebangsaan, dan ketahanan nasional serta bela negara sebagai percenderungan dari life skill dan hard skill yang dimiliki. Artinya di sini Anda bisa menciptakan peluang kerja sendiri. Jadi bisa menciptakan peluang kerja sendiri, apakah nantinya Anda itu menjadi seorang konsultan. Konsultan yang memiliki kewawasanan ketahanan nasional dan bela negara. Atau Anda bisa nanti menjadi seorang pakar politik atau yang lain-lain sebagainya. Itu maksudnya. Jadi tidak fokus jadi guru saja. Bisa yang lain-lainnya. Nah, itu mengenai profil lulusan kita. Nah, profil lulusan ini nantinya itu dia akan ditunjang oleh beberapa aspek pembelajaran. Ada aspek sikap, aspek keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Semuanya itu, capaiannya itu akan diterangkan nanti atau akan Anda temukan di RPS yang dibuat oleh Bapak Ibu Pengampu Mata Kuliah. Di sanalah nanti Anda bisa melihat Mata Kuliah ini apa sih capaian sikapnya, apa sih capaian keterampilan umum dan khususnya, apa sih capaian pengetahuannya. Nah, di situ Anda akan lihat di dalam capaian pembelajaran tersebut. Oke, lanjut Pak Indra. Nah, itu mengenai profil lulusan. Nah, ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan? Nah, kalau enggak ada, kita lanjut saja. Ada? Bu, maaf Bu Ranti. Kalau mengenai capaian pembelajaran bisa kita tampilkan kalau mau dijelaskan, Bu? Atau kita perkenalan dulu? Karena kita mengingat Bu Jaina mau pergi konsul itu bisa sambil jalan nanti, Bu Pak Indra. Kita langsung perkenalan aja, Bu. Ya, kita lanjut saja perkenalan dulu ya. Saya di tempat Ibu udah jam 16.40 ini Bu Jai mau itu, mau berangkat, mau konsul, kita tunda dulu karena itu bisa Pak Indra nyampaikan dalam penyampaian apa nanti. Oke, kita lanjut aja nanti ke perkenalan. Perkenalan. Nah, perkenalan ini kita mulai dari struktur organisasi Prodi PPKN di STKIP PGRI Sumatera Barat. Nah, melihat kepada struktur ini, ini udah tayangannya udah berkali-kali ini tayangannya. Mulai dari Zoom pertama kita dengan kakak-kakak senior Anda, sampai Zoom PKK MB, sampai sekarang. Nah, tadi saya udah buka juga bahwa untuk tahun ini dan untuk beberapa waktu ke depan, Prodi PPKN itu dipercayakan kepada saya untuk menjadi Ketua Rodinya. Nah, untuk Anda ketahui, saya di STKIP PGRI Sumatera Barat ini sudah lama, yaitu di semenjak tahun 16 Juni 2003. 16 Juni 2003 sampai hari ini. Hitungannya lebih kurang 17 tahun itu. Selama ini saya dipercaya atau saya berada di home base saya Prodi Pendidikan Sejarah. Sama dengan Bu Jai dulu, sama-sama di home base Pendidikan Sejarah. Tapi Bu Jai 2017 dipercaya, kemudian karena salah satu hal, saya membantu di 2020. Jadi saya dengan Bu Jai itu satu home base dulunya. Dan saya membina mata kuliah pengantar imus sosial untuk angkatan 2020. Nah, kalau masalah bagaimana cara berkomunikasi dengan saya, Anda semua sudah tahu nomor HP saya dan itu sudah tersebar kepada angkatan 2020, silahkan saja kontak. Seandainya Anda tidak mewe saya atau menelpon saya, responnya lambat, mohon maaf. Tapi yakinlah karena kesibukan dan satu hal mungkin itu terjadi, dan saya biasanya akan mengulang kembali menelpon atau membalas saya Anda. Yang penting Anda sabar menunggu. Yang penting sabar menunggu. Kalau masalah keluarga, saya sudah punya anak dua, dua orang, satu di SMA, satu di SD. Jadi anak-anak semua ini ibaratnya ini anak-anak saya semua. Karena mungkin ibu bapak Anda ada yang sebaya dengan saya. Nah, kemudian kalau tinggal saya tinggal di Padang, asli saya Padang. Saya tinggal di komplek perumahan Vila Maha Meru Belimbing. Kalau kampung halaman saya asli itu sama dengan Mutia Rahmi. Adakah Mutia Rahmi ya? Mutia, ya Mutia Rahmi katanya sama Pak Azwar tinggalnya di Sarangagak, Lubulintah. Nah, kebetulan ibu juga aslinya di sana, tepatnya di daerah Karak Jigarang. Nah, nanti Mutia bisa apa itu, Mutia Rahmi kata Pak Azwar. Nah, sementara dulu tentang saya, kalau ingin lebih dalamnya nanti Anda bisa kontak atau bisa bertanya lewat HP atau WA. Nah, lanjut Pak Indra, silahkan. Sementara untuk saat ini saya dibantu oleh Pak Indra sebagai Sekretaris Prorbi Pendidikan PPKN. Nama lengkap beliau Pak Indra Rahmat, SAMKN. Beliau adalah alumni dari S2M beliau dari Universitas Gajah Mada. Beliau membina mata kuliah untuk hari ini pengantar ilmu, apa Pak Indra saya lupa? Pengantar ilmu hukum berarti. Pengantar ilmu hukum, ya. Saya juga sambil mengingat, karena baru juga di PPKN ya. Pengantar ilmu hukum untuk semester ini. Dan selain itu beliau juga memberikan materi hukum perdata ya Pak Indra. Hukum internasional juga ya Pak Indra, hukum administrasi negara, ya juga. Beliau ini, alamat beliau ini di daerah Tunggul Hitam, beliau punya putra satu orang dan putri dua orang. Alah Ibu sama Bapak ini. Bapak sudah punya tiga anak, kalau Ibu masih baru dua anak. Lanjut Pak Indra. Oke, berhenti. Yang ketiga dosen di Prodi PPKN itu adalah Bu Jainam. Ayo Bu Jainam, tumpahkan Bu Jainam. Bu Jainam, Bu Jainam ini seperti yang Anda ketahui, beliau adalah ketua Prodi yang pertama di STKi Prodi PPKN. Mohon izin, Durangi. Mohon izin. Bagaimana kalau kita serahkan saja ke dosennya memperkenalkan. Mungkin masih banyak yang mau disampaikan oleh Pak Indra ini. Iya, nanti Bu Jainam ada masalahnya. Satu saja gitu. Karena saya... Boleh kalau Bu Jainam, silahkan. Ya, mau izin karena mau ke dokter ini. Iya, iya, silahkan Bu Jainam. Silahkan. Iya, mohon maaf Pak Indra, Bu Ranti, Pak Rendi, Bu Yaa Azwar, ada Pak Jamurin juga. Mohon maaf sebelumnya, karena memang sudah dikode-kode. Antrian ada di nomor 59, itu nanti 59 itu sekitar jam maghrib itu nanti dapatnya, tapi karena macet di jalan. Oke, kita. Oke, baik. Terima kasih dan mohon maaf sekali kami ucapkan kepada Bu Ranti dan Pak Indra, selaku pimpinan yang diamanah di program studi PPKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya saya mohon maaf sekali kepada Bapak dan Ibu pimpinan, serta Bapak-Bapak dosen yang ada di Prodi PPKN. Apa yang disampaikan oleh... Saya sebelumnya mohon maaf karena memotong pembicaraan, gitu, karena ini sudah sesinya keperkenalan. Sebenarnya untuk perkenalan dengan mahasiswa yang ada di angkatan 2020, kebetulan tadi salah jadwal, karena saya memakai jadwal lama dan sudah berjanji dengan mahasiswa untuk kegiatan kuliah tadi jam 7.30 sampai jam 9.10. Jadi mungkin mereka sudah sama-sama bersama dan sudah saling kenal. Dan tadi saya juga sudah menyampaikan, mungkin sekedar ulasan saja, mungkin sedikit, apa yang disampaikan oleh Bu Ranti dan Pak Indra tadi terkait dengan Prodi PPKN. Ternyata di dalam... Di Prodi kita itu memang saya tadi juga sudah memperkenalkan waktu kuliah pendidikan nilai dan moral. Dosen-dosen yang ada di sana itu baik-baik. Walaupun berada pada kisaran angka 3 rata-rata, kecuali saya, Pak Rendi, itu baru di angka 1. Tadi kalau ada yang mau kenal dengan Buya Azwar, anaknya juga tiga, Pak Indra juga tiga, Pak Asril juga tiga, Bu Ranti dua ya. Saya dengan Pak Rendi sedang berpacu ini. Mungkin saya akan kalah dengan Pak Rendi ini. Jadi artinya apa? Walaupun ini situasinya seperti ini, kalau untuk perkenalan lebih lanjut tadi sudah kenal dan Bapak-Ibu sudah kenal, hanya saja menyemangati, mudah-mudahan COVID segera berakhir dan kita bisa melaksanakan PKK-NB. Karena gejahnya di lapangan itu berbeda dengan ketika kita berada di sini. Apalagi sudah kita sama-sama ketahui, sekarang sebagai pembina himahnya itu Pak Rendi. Kalau ada orang putih di Prodi itu Pak Rendi paling putih di sana. Kalau ada yang kurus, ada juga itu. Ada yang tua, juga ada. Ada yang sering sakit, juga ada. Ada yang tinggi, juga ada. Jadi paling mudah mencari dosen PPKN. Saya juga sudah ceritakan ke mereka bahwasannya dulu, sebelum Bu Rendi bergabung, sewaktu beliau masih ada di Prodi Sejarah, saya adalah orang yang sangat beruntungan Anda semua. Karena saya adalah wanita yang paling cantik di kantor itu. Tapi sekarang setelah datang Bu Rendi, tentu kecantikan itu sudah mulai bersaing. Kan begitu. Mbak juga. Jadi artinya, kalau dulu hanya satu, makanya jangan kecewa untuk kuliah di Prodi PPKN. Dan mungkin kalau masih ada teman-temannya yang memang masih ragu-ragu, nanti tentu kita akan konsultasi dengan dosen-dosennya, terutama kepada pembina himah, mungkin atau kepada pimpinannya, seperti Pak Indra dan Bu Ranti. Anda nggak usah ragu-ragu. Kuliah di PPKN itu tidak hanya jadi guru. Jadi tadi sudah disebutkan oleh Bu Ranti, ada tiga profil tambahan. Selain kita jadi guru, kita bisa jadi edupreneur. Edupreneur bidang kewarganegaraan. Sekarang lagi booming orang masuk tentara, masuk polisi, masuk TNI. Itu yang mengajarkan tentang materi-materi wawasan kebangsaan itu adalah roh PPKN. Jadi jangan sampai takut kita kehilangan job, kehilangan jadwal. Jadi banyak sekali kita dibutuhkan. Mari semangat kita tetap kuliah di Prodi PPKN. Karena apa? Mereka-mereka yang akan masuk ke militer, itu mereka harus mengikuti tes potensi akademik. Salah satunya adalah materi wawasan kebangsaan. Di mana wadahnya kita bisa membangun, membentuk bimbingan ikatan dinas. Jadi ini materi kita. Jadi jangan hanya bayangkan kita mau di sekolah SMA, SMP, nanti sudah tamat atau tidak. Jadi ada tiga profil tambahan itu. Salah satunya adalah guru PPKN yang profesional, yang kedua adalah pengembang penelitian, yang ketiga adalah eduprenur di bidang pendidikan kewarganegaraan. Mungkin itu, Bu Ranti, karena sebagai meyakinkan kepada Ananda semua, Ananda tidak salah, ini adalah gerakan dari Allah. Ananda didatangkan ke Prodi PPKN itu adalah gerakan dari Allah. Dan saya mohon maaf sekali Pak In, Bu Ranti, dan saya langsung left, karena memang sudah ditunggu. Jadwal saya memang masih dalam tarap berobat untuk ke dokter sekali seminggu, dokter sarap, dan dua kali untuk ke dokter terapi. Jadi tiga kali bolak-balik ke rumah sakit. Makanya belum sempat sampai hari ini untuk naik tangga. Kemarin iseng-iseng bikin status, karena dokternya sarankan, saya harus jalan-jalan, katanya. Boleh ke mal, Bu, boleh. Tapi ke kampus naik tangga, tidak boleh. Karena di mal ada lift, akan begitu judulnya. Jadi mohon maaf, tetap semangat teman-teman semua, dan mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Ibu Ranti, Prodi kita semakin solid, semakin semangat. Dan saya mohon maaf, terima kasih Pak In, terima kasih Ranti, Bapak dan Ibu, dan Pak Jamurin, saya mohon maaf untuk mundur dari ini, artinya saya mau ke dokter. Karena saya di rumah sakit Naili, itu cukup jauh di pasar raya posisinya. Jadi memang banyak tempat-tempat macet yang harus dilewati. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada Ananda semua. Tetap semangat kuliahnya, dan kita yakin ini semua akan berakhir. Satu pesan boleh Pak In, ini untuk Ananda Prodi PPKN. kenapa saya juga getol, saya menyemangati di grup itu. Sebenarnya di sini perbedaan kita tadi, kita jangan sampai terbakar emosi ketika kita mendengar berita, tentu kita cari kebenarannya. Jangan sampai nanti ada mahasiswa Prodi PPKN karena menyebar berita hoax, kemudian masuk karung, akan itu yang saya khawatirkan. Jadi silahkan ayo semangati, ini sebenarnya upaya pemerintah, saya seringnya menjampaikan ke mereka, kenapa mahasiswa dirumahkan, supaya tidak demo. Karena kalau demos yang pertama juga pergi, saya bilang seperti itu. Jadi tolong kita tetap waspada dengan berita-berita yang kebenarannya itu belum kita bisa deteksi. Apalagi kalau sudah mengarah ke hal-hal Sarah. Itu akan berbahaya nanti. Jadi jangan sampai ada di antara kita, mahasiswa kita yang memang ini. Semangat boleh. Jadi cuma kita, mungkin itu saja. Terima kasih, dan salam hormat untuk Buranti. Selamat untuk Pak Randy dan Pak Indra. Pak Indra ini yang paling setia, waktu saya jadi Ketua Prodi, Pak Indra sekretaris, waktu Buranti Ketua juga Pak Indra sekretaris. Ini pria setia ini. Pasangannya berganti-ganti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Jai. Makasih, Bu Jai. Tepat sembuh, Bu Jai. Boleh kita bergabung kembali, Bu Jai. Mari kita doakan Bu Jai cepat pulih kondisinya. Oke, Pak Indra. Lanzuk, Pak Indra. Bu, kita lanjutkan. Makasih, Bu Jai, yang sudah membukakan sedikit wacana kita dengan keterbatasan waktu. Alhamdulillah, beliau bersedia memberikan sedikit pencerahan juga bagi kita. Ananda, kita lanjutkan dengan perkenalan berikutnya. Kita lanjutkan dengan salah satu dosen kita. Silakan, Bu. Ranti kita berikan kesempatan atau dibacakan saja, Bu. Ya, habis Bu Jai. Tadi sudah ya. Pak Asril sudah masuk, Pak Indra? Pak Asril, sudah, Bu. Oke, sudah. Ya, kita persilahkanlah Pak Asril, walaupun sudah like, lihat dengan mahasiswa. Silakan, Pak Asril. Halo, Pak Asril. Pak Asril. Kayaknya belum, Bu. Maaf, Bu. Belum. Kalau belum, Pak Asril, Pak Asril, kita persilahkan ke Pak Asril. Pak Asril, kita persilahkan. Halo, Pak Asril. Pak Asril, pergi sholat langsung kali. Tidak, sudah. Pak Asril, Bu ya? Bu ya Asril. Bu ya Asril. Kita setelah, Bu ya Asril. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Silakan, Bu ya. Boleh, silakan perkenalkan diri, Bu ya. Diberi kesempatan sama ibu ranti kita. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Kita bersyukur kepada Allah bisa bertemu ramah pada sore hari ini. Prodi PPKN dengan pimpinan kita, dengan dosen kita, dan mahasiswa baru kita. Ayolah secara ringkas, karena suara ini agak berat. Semoga kita doa sembuh nih cepat dulunya. Amin. ibu ketua Prodi yang baru ibu ranti dan kemudian sekretaris Prodi kita, Pak Indra dan Bapak dosen kita yang telah bergabung, yang kita hormati. Pak orang tua kita, Pak Jamurin, Pak Rendi, kemudian Pak Budi, kata beliau hang komputernya, tapi bisa lewat komputer beliau dengar suara kita. Kemudian, anak-anak semua, masih baru Prodi PPKN, kenalkan secara ringkas nama kita. Sudah juga pertemuan sekali kemarin hari Senin sore, sudah tertera nih, Azwar, SAG, MHI, lahir 12 April 1974, jadi sudah masuk usia 46 nih, kepala M4, dan mungkin status sudah tahu, punya istri satu, dan anak mungkin yang paling banyak, M4 sebenarnya anak, M4 meninggal satu, tiga sama kita, dan bergabung di STKIP 2010, sama dengan Ibu Jainam, cuma beda kombes, kita awalnya di geografi, kemudian tahun 2019 kemarin ke PPKN, dan tentu saja usaha kita bahwa barangkali PPKN, STKIP bukan pilihan pertama kita, bagian anda baru tamat, di SMA, Toman, tetapi kita antara usaha dan takdir. Walaupun PPKN, STKIP bukan pilihan pertama dulu, tetapi jodoh kita, maka kita wajib mencintai jodoh kita kuliah, yaitu PPKN. Kita kalau dengan cinta kuliah ini, kita yakin seluruh tantangannya, kalau atas nama cinta dengan prodi kita, dengan mata kuliah di prodi kita, maka tugas-tugas, kewajiban-kewajiban kita di prodi, itu akan jadi kita nikmati. Akan menjadi nikmat bagi kita, bukan hal yang akan menjadi beban yang membuat kita risau, karena kita melakukannya dengan cinta. Seperti misalnya nelayan, begitu besar ombak lautan, dia tetap melaut, kadang-kadang dengan ombak dan badai, tidak pernah dia jirah, karena dia mencintai keluarganya untuk bisa mencari nafkah di laut. Orang tua kita bertani, bersteringat membanting tulang, kepala jadi kaki, kadang berpanggang matahari punggungnya, wajahnya juga kadang-kadang terkelupas, menghitam, tangannya kasar, kakinya pecah-pecah, tetapi karena dia cinta kepada anaknya yang kuliah di STK, maka baginya ini sebuah keindahan. Tidak pernah dia merasa, menyesal, merasa, bersedih dengan apa yang dia lakukan. Demikianlah, Bapak tinggal di di Siteba, siap terima banjir, sekarang si Tema, siap terima macet, pindah macet, betul, karena orang lagi dari, dan mata kuliah yang kita ampuh, di samping agama, ada publikasi bahasa Arab untuk kita PPKN, satu-satunya yang ada mata kuliah bahasa Arab di STK, P14 Prodi, Alhamdulillah, kemudian hukum Islam, juga pengantar ilmu politik, dan hak azazi manusia. Untuk lebih lengkap, lebih banyak berkenalan, terutama, kita ingin anak-anak, walaupun Bu Jai tadi mengingatkan kita bisa turis juga selama kuliah, karena disinilah indahnya menjadi mahasiswa, sukses studi, sukses berorganisasi, dan sukses menyiapkan skill, beberapa tambahan-tambahan yang telah disampaikan Ibu Ketoprodi Ibu Ranti tadi. Demikian, Mbak Indra. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih, Buya, yang sudah memperkenalkan diri dan beritahu sedikit tentang bagaimana dan seharusnya dalam menjalani perkuliahan di masa tahun 2020 ini. Bu Ranti, kita lanjutkan ya, Bu Ranti. Sudah lanjutkan, jadi anak-anak sudah kenal Pak Azwar yang biasanya kadang-kadang kami manjut dengan sebutan Buya. Sebutan Buya, dia-beliau sudah memperkenalkan diri panjang lebar pada kita. Yang berikutnya, Pak Budi, Pak Budi masih bisa dihubungi, Pak Indra? Pak Indra, Pak Budi bisa. Pak Budi, mohon maaf, dia tidak menggunakan perangkat yang menunjak untuk melakukan dialog tapi dia bisa mengamati dan mendengar kita serta melihat kita saja. Oke, mohon maaf Pak Budi, kita cuma menyampaikan Pak Budi secara langsung. Mohon tersantungan. Pak Budi ini merupakan aset bahwa produk kita ini, karena beliau juga seorang penulis buku nasional ini. Nanti Ananda, ya Rahmi Nur Afifah, kalau ya Rahmi, nanti Pak Budi anak-anak akan bisa nanti melihat hasil karya beliau dalam mencetak atau menerbitkan buku, terutama buku tentang pendidikan keluarga negaraan, buku ilmu sosial dan budaya dasar yang sudah penasional, artinya sudah dipakai secara seluruh wilayah Indonesia. Orangnya, seperti Pak Budi saya bilang tadi di PPKN itu ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gendut, kayak buranti, ada yang kurus. Kalau Pak Budi di tengah-tengahnya, pendek enggak, kurus enggak, di tengah-tengahnya, Pak Budi. Nah, beliau ini kalau dilihat dari keluarga, beliau juga sudah punya anak tiga, sama dengan Pak Budi. Pak Anger bilang, saya sudah empat katanya. Nah, sama. Nah, beliau tinggal di daerah Seteba juga, komplek rumahan, kalau tidak salah, namanya Taman Gerdaus. Itu nama komplek rumahan. Beliau itu sedikitlah tentang Pak Budi. Untuk semester ini, mungkin anak-anak belum ada kuliah dengan Pak Budi. Mungkin semester depan ada. Berapa mata kuliah yang akan dikira oleh? Ada, punya ilmu keluarga negaraan. Ilmu keluarga negaraan, ya? Ada. Oke, baik. Selanjutnya, Pak Rendi. Silahkan, Pak Rendi. Pak Rendi. Ya, Pak In, Bu Ranti. Terima kasih. Pada Bu Ranti, Pak Indra. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak, Ibu, dosen, Anda semua. Selamat sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, kita dapat bertemu di layar kaca kembali, ya, Bu Ranti, ya, Pak Indra. Yang kita tetap muka, karena ini bocoran saja, Anda, yang dosen Anda, Pak Budi, sudah kangen sekali ini ketemu dengan mahasiswa-mahiswinya, ya, Bu Yayah. Sudah sudah kangen sekali dengan BP 2020 termasuk, Bapak. Baik, izinkan Ibu Ranti, Bapak Prodi, Pak Indra Rahmat, Sekretaris Prodi, ada Pak Aswar, Pak Bu Hudi, Pak Jamurin, juga Pak Sena, itu admin kita, ada Pak Angri, ya, Rendi, saya, sebagai dosen ingin memperkenalkan diri dan Anda semua sama Bapak Rendi Rudagi, SHMH, Bapak berlatar belakang pendidikannya Sarjana Hukum dan Magister Hukum, ya, S1 dan S2, Bapak, Alhamdulillah, itu alumni dari Fakultas Hukum Unan. Kemudian, telah mengajar di Prodi PPKN, semenjak Prodi PPKN ini berdiri, yaitu semenjak 2017 hingga sampai saat sekarang ini. Alhamdulillah juga di semester ini, Bapak mengajar mata kuliah ilmu negara yang pada hari Senin kemarin kita bisa bertemu untuk kuliah perdana, ya, dan di samping itu ada juga mata kuliah Hukum Tata Negara, ya, di angkatan 18, dan juga mata kuliah pidana, karena S2 Bapak pidana yang nanti akan bertemu di semester lima, insya Allah. Nah, kemudian, seperti yang tadi Ibu Ketua sampaikan, Bapak mungkin salah satu dosen yang masih muda, karena yang paling muda di Prodi PPKN, terlahir 5 Oktober 1908, dan karena muda, makanya baru satu anggotanya, baru satu anaknya, insya Allah nanti kalau rezeki nambah lagi. Jadi, seandang Anda semua, tentu Bapak ucapkan selamat datang, selamat bergabung di Prodi PPKN, kebetulan Bapak juga Alhamdulillah pada tahun ini dipercaya, diamanahkan, meminah himah kita, begitu meminah himah, tentu Bapak berharap, ananda semua, inilah keunggulan kita Prodi PPKN, selain memikirkan diri sendiri, yang kita belajar hukum politik dan dinaungi oleh Prodi PPKN, kita juga memikirkan bangsa dan negara. inilah keunggulan kita sebagai mahasiswa-mahasiswi Prodi PPKN, kita itu jangan sampai egois, kita tidak boleh ada sifat egois. Kenapa? Kita sebagai mahasiswa PKN itu memikirkan bangsa dan negara, memikirkan orang lain. Seperti tadi, kita sudah didiskusi sedikit banyaknya, mungkin semangat di grup himah kita, ya ada ini wacana yang baru tentang cipta kerjaan, kita merespon, kita ikut melakukan yang namanya reaksi terhadap tindakan-tindakan mentah. Ini bagus sekali, inilah yang mahasiswa ini. Mahasiswa Prodi PPKN di setiap PGRI, ya tentunya mereka belajar tentang hukum, belajar tentang nilai, norma, dan politik, juga tatatan negara. Nah, jadinya makanya kita sebagai mahasiswa PKN tentunya harus bangga. Mudah-mudahan pesan Bapak terakhir, Anda semua bisa istiqomah, ya Bu, ya. Tetap berada setia di Prodi PPKN hingga nanti menambahkan studi di tiga setengah tahun atau empat tahun ke depan, ya. Jadi, Anda yakinlah pasti ini yang terbaik karena sudah menjadi jodoh Anda semua bertemu dengan kami di Prodi PPKN. Kalau Anda menerankan semuanya dengan baik dan benar, Bapak yakin nanti setelah tamat dari Prodi PPKN Anda menjadi orang sukses, baik menjadi seorang guru, ya, menjadi seorang peneliti atau menjadi wali kota, gubernur juga, anggota dewan, ya. Insya Allah, amin, ya, amin. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja, Pak Indra. Buar nanti kembali lagi kepada Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Indri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Indri. Pak Indri lupa menyampaikan tadi kebetulan Pak Indri salah satu sebagai keminah himah kita. Anda berharapkan untuk sering-sering berinteraksi dengan Pak Indri tentang bagaimana melaksanakan melaksanakan kegiatan non-curriculum di luar akademik, sehingga Anda bisa mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang menunjang nanti ketika Anda lulus di STK TGRI Sumatera Barat di Prodipi TKN. Oke, kita coba lanjutkan dengan orang tua kita. Bapak Jamurin tadi sudah sudah masuk kayaknya, Bu. Ya, udah. Saya udah lihat Pak Jamurin. Silakan, Bapak. Oke, Pak Jamurin. Saya mohon memberikan perkenalan juga. Silakan, Bapak. Pak Jamurin. Silakan, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Bu Ketua Prodi, Bu Ransi, Pak Enda dan Bapak Bapak IJ Posen di BKM dan yang tercintai anak-anak kami mahasiswa baru di STK TGRI Mata Barat. Ya, selamat bertemu sore hari ini kepada mahasiswa. Dapat sampaikan terlebih dahulu Bapak sekarang kepada mahasiswa sampaikan Bapak sekarang di Temilahan 13 jam perjalanan darat dari Padang. Jadi posisi sekarang di Temilahan dan kemarin berangkat ke Sungai Guntung 4 jam dengan speedboard di perjalanan Bapak walaupun sudah suar. Jadi sekarang berada di Temilahan kembali ke Temilahan kota dan insya Allah besok berangkat paginya ke Padang. Selamat sehat di Padang. Sudah 3 hari di sini 4 hari dengan besok. Sekarang lagi di hotel, di kamar hotel. Baik, disampaikan bahwa Bapak adalah dosen di STKTGN ini dulunya tahun 2010 terutama S2 sebagai dosen luar biasa mengajar mata kuliah pendidikan Jawa Genenggaraan dan Pancangkila dulunya. Dan tahun 2020 itu sudah pernah tugas. Jadi usia sekarang sudah 59 tahun yang senior atau insya dari dosen yang ada di Prodi PTKN. Bapak dulunya kepada anak-anak kami Bapak dulunya adalah di Kopertis 10 yang menggunakan pekerjaan tinggi swasta. Dan sampai ke tembila ini masih ditugaskan oleh Kopertis sekarang namanya LLVC kepada anak-anak kami Masjabaru LLVC itu adalah lembaga layanan pendidikan tinggi melayani pekerjaan tinggi swasta 253 pekerjaan tinggi swasta di empat wilayah provinsi Sumertawara Riau Dambi dan Kepulau Riau. daerah Riau yang paling utung juga diberikan oleh Kepala LLVC kemarin. Baik selamat bergabung anak-anak kami di Sisi Pengir ini beruntung juga sebenarnya masuk di Prodi PPKN kenapa Prodi PPKN ini sudah jelaskan pertama bentuk karakter Kepala Dini kedua dia adalah didesain untuk menjadi guru PPKN dan ketiga keahlian diharapkan adalah dia mendapatkan masalah kuliah hukum jadi ada pembelajaran di apa ini di Prodi PPKN ini Bapak lihat ada untuk kependidikan ada masalah hukum dan agama jadi lengkap sebenarnya di Prodi PPKN jadi kalau ada masalah hukuman anak-anak kami dari masyarakat di kampung dari mananya anak-anak kami nanti sudah dapat semahaman hukum jadi bisa menyeleksaikan kaksi juga sedikit kalau ada di kampung atau apa atau di keluarga sendiri sudah paham masalah hukum masalah negara jadi luas bagiannya jadi sebenarnya beruntung masuk Prodi PPKN wawasan terhadap kependidikan desain pendidikan sudah mendapatkan ilmu mengenai hukum nah bapak sekarang mengajar si Prodi PPKN ini adalah mengajar Pancasila mengajar pendidikan keluarga negaraan mengajar hukum adat mengajar hukum pajak dan budaya Minangkapau ini yang saya jajar kepada bapak nah bapak dikumpulkan kalau sisi bapak itu bapak dulunya adalah TNS sekarang sudah kejun dan mengaji istri PGRI kenapa pilihan istri PGRI karena sudah pengalaman mengajar itu dan musuh pembelajarannya baik sekali itu ya itu tenang bapak dan ya bapak sekarang usia jadwal 59 tahun anak satu cuma anak satu sudah masih kuliah tapi menyelesaikan itu ya jadi semuanya yang anak-anak bapak yang yang masuk sekarang ini anak semua opak jadi apak termasuk usah tua juga tapi semangatnya masih mudah contohnya sanggup 13 jam perjalanan darat dan perjalanan laut jadi diharapkan kepada anak-anak kami harus semangat belajar walaupun sekarang dalam kondisi pandemi jadi terus belajar gimana bedanya dengan kondisi pandemi sekarang belajar anak-anak bapak itu memang banyak mandininya mandini dan kelompok jadi ini diharapkan nanti ada diskusi jadi yang jelas dia dilaksin dari sekarang yang mempunyai anak-anak bapak untuk banyak kemandirian dalam pelajar sama juga anak SP SMP sepapun di situ sekarang jadi bapak mengenalkan kita itu saja yang dapat dikenalkan kepada anak-anak kami terutama selamat abung solat nanti ketemu melalui meeting kalau nanti sudah aman negara kita ini kita berdoa bersama negara kita ini dapat penyakit virus COVID-19 ini dicabut selamat negara kita dan kita bisa berpuliah tetap muka memang beda juga berpuliah tetap muka dengan hari ini pasti berbeda karena tetap muka lebih lebih luas banyak maksanya dan pemahamannya karena bisa disusi langsung kalau ada masalah jadi mungkin ini disampaikan kepada anak kami dan terima kasih Bu Ranti ya seolah Bu Ranti besok pagi berangkat ke Padang menyerlapan biasanya sampai 19 malam di Ibadah kalau tidak ada masyarakat di jalan ya oke terima kasih terima kasih hari sudah sore Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh oke terima kasih Bapak Jamurin SHMA orang tua kita yang telah berbagi sedikit dengan kita mungkin kita lanjutkan dengan Pak Asril berarti kayak Pak Asril sudah online sudah Pak Asril lanjut Pak Asril silahkan Pak Asril perkenalkan diri untuk mahasiswa kita Pak Asril Pak Asril terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore semua Alhamdulillah hari ini di sore yang berbahagia ini kita bisa berkumpul dalam satu wadah Zoom untuk terutama mungkin kita belum banyak kenal apalagi ini BP baru BP 2020 tentu Bapak ingin memperkenalkan diri sedikit dulu nama Bapak adalah Pak Asril SPD MPD jadi biasanya dipanggil Pak Asril atau Pak Ariel jadi dalam hal ini Bapak biasanya mengampu mata kuliah Pancasila yang hari ini sebenarnya kita kuliah sore hari ini tadi mohon maaf beranti saya agak terlambat masuk karena kesalahan teknis sedikit di laptop menghubungkan antara laptop dengan HP Alhamdulillah tadi dibentuk oleh adik kita Alhamdulillah telah kesana jadi Bapak mata kuliahnya Pancasila jadi kalau di PKN di Prodi Pendidikan Keluarga Negaraan nanti insya Allah nanda semuanya akan ketemu dengan Bapak di mata kuliah pengantar imun politik sistem pendidikan politik dan pendidikan politik kalau tempat kelahiran Bapak adalah Bapak adalah orang Solok Selatan kalau ada anak-anak Bapak yang di sini orang Solok Selatan Bapak juga istri Bapak adalah orang Pariaman di Pasar Usang tempatnya anak sudah ada tiga istri baru satu kan itu nampak Pak nampak Pak insya Allah tidak lagi ini sudah yang terakhir dan yang pertama yakin yakin gitu ananda jadi dengan kondisi hari ini memang Bapak agak berapa belakangan ini memang Bapak kurang sehat mungkin bisa lihat wajah juga kan itu agak pucat agak hitam kan itu sebenarnya Bapak putih biasanya pengaruh obat jadi akhirnya semua badan Bapak itu gatal-gatal jadi Bapak diberi oleh tim kesehatan tetapi tetap kuliah tidak ya kalau dapat insya Allah mudah-mudahan bisa pula kita bersama lagi doakan Bapak bisa cepat pulih kesehatannya bisa pula kita bersama nanti di mata kuliah yang sama kadang-kadang hari ini kita sebenarnya Bapak ingin rasanya waktu-waktu yang berbahagia itu kita ketemu tetapi apalah daya kan itu ya Tuhan mentakdirkan kita apalagi apa yang disampaikan oleh Pak Jamurin tadi karena ini adalah pandemi mungkin itu saja yang bisa kami saya sampaikan Pak In Bu Ranti sebagai pimpinan Prodi mohon maaf mungkin atas kekurangan terima kasih wabila itofit walidaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Pak Asril yang walaupun dalam keterbatasan keadaan menyempatkan kita bersama hari ini demikianlah Anda tadi perkenalan dari dosen kita dan kita akan lanjutkan dengan perkenalan dari salah satu admin kita yang bersedia membantu Anda dalam permasalahan-permasalahan berkaitan dengan perkuliahan atau administrasi kepada Mas Pak Sena kita berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri Ananda Pak Sena silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masalah portal Masalah portal sama e-learning itu bisa berurusan sama saya tapi kalau masalah selain dari itu nggak bisa saya lagi jodoh ya apalagi oke kalau untuk masalah status saya sudah anak udah tiga tapi yang ketiganya udah duluan pergi terus kalau istri cukup satu lah jangan banyak-banyak beda dengan Pak Asril ya oh beda niatnya beda itu Pak Pak Asril baru satu oke mungkin itu aja dulu nanti kalau ada apa-apa nanti HP saya standby kok ya itu aja ya makasih Pak Indra nanti kembalikan ke Pak Indra lagi Assalamualaikum atau Pak Sena terima kasih yang sudah memberikan sedikit informasi bagi mahasiswa kita 2020 oke Ananda demikianlah tahap perkenalan yang telah kita lalui dalam sesi Zoom Meeting kali ini acara selanjutnya mungkin kita lanjutkan dengan bagaimana proses laksanaan perkulian PJJ atau pembelajaran jarak jauh di sini jadi mungkin Bapak sendiri akan membantu menyampaikan secara singkat saja mengingat keterbatasan waktu yang pada sore hari ini jadi perkulian jarak jauh ini dalam di STK PGRI Sumatera Barat itu dimungkinkan dilaksanakan dalam empat metode pembelajaran yang diutamakan atau difasilitasi oleh kampus kita oleh pimpinan kampus itu dengan e-learning melalui portal e-learning di STKP PGRI Sumatera Barat jadi Ananda di sini diharapkan masing-masingnya bisa login ke dalam portal e-learning melalui username dan password yang telah dibagikan oleh kampus kita atau didapatkan dari kampus kita jadi ketika Ananda login tersebut nanti Ananda juga akan menemukan menu-menu pilihan mata kuliah yang akan Ananda ikuti mungkin Bapak coba membuka dari portal Bapak saja sebagai contoh sebentar Ananda kita coba selamat menikmati Oke, jadi di sini ketika Anda berhasil login, itu Anda akan melihat itu ada mata kuliah-mata kuliahnya, dan ketika Anda berhasil masuk ke mata kuliahnya, di situ Anda bisa melihat profil dosen yang mengampu mata kuliahnya, kemudian juga akan ada Anda bisa dapatkan mungkin ada ucapan selamat dari dosen pengampu mata kuliah, kemudian juga Anda bisa melihat di sini profil mata kuliahnya, dari profil mata kuliah tersebut, Anda juga akan mempelajari, bisa mempelajari deskripsi dari mata kuliah yang Anda pelajari di sana. Jadi inilah gambaran umum mata kuliah yang akan Anda pelajari selama satu semester tersebut. Kemudian dalam tujuan pembelajaran, Anda juga bisa mendapatkan informasi mengenai capaian pembelajaran dari mata kuliah tersebut, maupun dari capaian pembelajaran dari program studi PPK ini tersendiri. Ada capaian sikap namanya, ada capaian keterampilan umum, ada capaian keterampilan khusus, dan ada capaian pengetahuan atau penguasaan pengetahuan. Jadi dari capaian-capaian itulah target-target yang akan diharapkan Anda sebagai mahasiswa mampu dan memahaminya dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa mendapatkan hasil yang sangat baik dalam proses perkuliahan selama satu semester tersebut. Selain itu, di dalam ketika Anda berhasil masuk di login mata kuliah, Anda juga bisa mendownload itu rencana pembelajaran semester atau RPS yang sudah dimasukkan atau diupload oleh dosen mata kuliahnya. Itu ketika Anda bisa masuk, itu bisa lihat rencana pembelajaran semester atau RPS, Anda tinggal klik dan bisa mendownload langsung RPS-nya. Kenapa RPS ini begitu penting? Karena RPS inilah yang menjadi indikator bagi proses pembelajaran selama satu semester lebih kurang 16 kali pertemuan. Di mana setiap pertemuan itu ada materi dan sub-materi yang akan menjadi topik pembahasan kita selama satu semester. Jadi silakan di-download dan dipelajari secara masing-masing oleh mahasiswa masing-masing. Nah, berikutnya setelah Anda berhasil mendownload RPS, kemudian pada tahap berikutnya, di bawahnya Anda bisa melihat topik satu. Topik satu ini biasanya diganti dengan pertemuan pertama oleh dosennya. Jadi dalam topik pertemuan pertama itu, setiap topik itu berarti Anda melakukan setiap kali pertemuan. Itu sampai 16 kali pertemuan selama satu semester. Di mana dalam setiap pertemuan, Anda bisa mendapatkan, bisa jadi bahan ajar berupa PowerPoint-nya, atau berupa video dari dosennya, atau video dari sumber bahan belajar lainnya. Kemudian mungkin ada juga berupa chattingan, berupa forum diskusi dengan dosen serta mahasiswa dalam layaknya diskusi akademik. Ketika kita tanya di awal diskusi di kelas, juga bisa kita laksanakan di dalam chattingan melalui portal kita. Kemudian juga akan ada nanda temukan berupa penugasan. Penugasan ini sifatnya bisa Anda temukan di dalam kuis di sana. Ada juga berupa assignment. Jadi ada berupa beberapa metode penugasan yang bisa Anda temukan di sana, tergantung yang mana yang akan diterapkan oleh dosen mata kuliahnya masing-masing. Jadi ketika Anda berhasil login, silakan dipelajari e-learning itu dengan sebaik-baiknya. Ketika ada terbentur permasalahan, Anda bisa sharing langsung dengan dosen mata kuliahnya, atau bisa berkoordinasi dengan pembimbing akademiknya. Anda juga mungkin sudah tahu pembimbing akademiknya, itu salah satu dosen prodi yang ditugaskan, diberi tugas untuk mendampingi Anda selama proses perkulian di prodi PPKM. Jadi dari awal perkulian sampai Anda tamat, nanti Anda akan dibimbing oleh seorang dosen pembimbing akademik, yang membantu mengarahkan Anda selama proses akademik lebih kurang pas semester ke depan. Jadi untuk pelaksanaan pekuliah secara e-learning, lebih kurang seperti itu secara cepat dan umum saja, Bapak bisa menjelaskan di sini. Anda bisa coba praktekan langsung, Anda coba pelajari, ketika terkendala boleh langsung hubungi dosennya, kemudian juga Anda bisa langsung hubungi admin Pak Sena kalau ada terkendala dengan login atau permasalahan di portalnya. Kemudian juga perkuliahan secara e-learning, itu juga bisa didukung apabila Anda terkendala dengan login e-learning, tetapi permasalahan itu biasanya terjadi karena permasalahan sinyal atau permasalahan jaringan, itu Anda bisa mengganti atau melaporkan kepada dosen mata kuliah dengan metode pembelajaran seperti WA atau mengirim e-mail. Jadi ketika Anda tidak mendapatkan jaringan di daerah masing-masing, terkendala jaringan, dan Anda butuh waktu untuk menghidupkan kembali, maka proses pelaksanaan perkuliahan itu Anda bisa laporkan dengan dosen mata kuliah, dan tugas yang harus dikerjakan itu bisa di-upload atau diserahkan melalui WhatsApp group atau WhatsApp pribadi dosen ataupun kepada email dari dosen mata kuliah itu sendiri. Selain itu juga mungkin dosen dari mata kuliah juga bisa menggunakan aplikasi Zoom dalam pelaksanaan diskusinya atau menggunakan Google Classroom. Jadi lebih kurang ada empat metode pembelajaran jarak jauh yang bisa dilaksanakan, yaitu e-learning melalui portal e-learning STK PPG di Sumatera Barat, kemudian aplikasi Zoom melalui diskusi dengan mata kuliah dosennya, kemudian juga bisa menggunakan Google Classroom, dan yang terakhir juga bisa menggunakan aplikasi WhatsApp atau WA group atau email dari dosen mata kuliahnya. Lebih kurang seperti itu bagaimana proses pembelajarannya. Anda, nanti kalau ada yang ragu, boleh kita buka sesi pertanyaan atau diskusi bagi yang masih membutuhkan penjelasan lebih lengkapnya. Terhadap mengenai capaian tadi, capaian pembelajaran yang disampaikan oleh Buranti tadi, itu di setiap mata kuliah akan berbeda capaiannya. Karena misalnya Bapak mengambil mata kuliah pengantar imbu hukum dengan mata kuliah budaya alam Minangkabau atau mata kuliah hukum adat, itu memiliki capaian pembelajaran yang berbeda-beda. Jadi di sini Anda akan mendapatkan informasi mengenai capaian itu di dalam RPS mata kuliahnya masing-masing. Jadi penyesuaian itu berdasarkan mata kuliah yang kita ambil. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin yang Bapak bisa tegaskan mengenai proses perkuliahan kita. Kemudian mengenai mata kuliah, mungkin bisa Bapak lanjutkan sedikit dengan... Kita coba lanjutkan Buranti dengan mengenai mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa kita ya, Buranti. Kita lanjut ya, Izzit, Buranti. Ya, selanjutnya Pak Indra, lanjut. Oke, Nanda, sebentar. Coba Bapak share lagi untuk mata kuliah. Selamat menikmati. Oke, Nanda, mungkin untuk mata kuliah, selama lebih kurang 8 semester BSTK PGRI Sumatera Barat, itu Anda akan dipandu dengan kurikulum, struktur kurikulum program studi pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan. Di mana, di dalam kurikulum tersebut, kita mempunyai lebih kurang 13 mata kuliah wajib institusi. Artinya, mata kuliah wajib, yang itu penyelenggaraannya dilaksanakan oleh unit mata kuliah umum atau NKU, seperti mata kuliah agama, Pancasila, keluarga negaraan, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Lebih kurang 13 mata kuliah yang akan bisa Anda ikuti di sini. Dan itu pelaksanaannya dilaksanakan melalui unit mata kuliah umum yang berada pada gedung D, lantai 1. Jadi, Anda nanti mungkin akan lebih banyak berinteraksi dengan, untuk mata kuliah umum ini, yang berkode STKIP, STKIP, itu adalah mata kuliah umum. Anda bisa cek di portalnya masing-masing nanti. Kemudian, setelah mata kuliah wajib institusi tersebut, ada lagi mata kuliah wajib program studi. Nah, mata kuliah wajib program studi ini akan dikode dengan PPKN nomor sekian-sekian. Jadi, setiap mata kuliah dengan kode mata kuliah PPKN, itu merupakan mata kuliah wajib program studi yang harus Anda ambil selama kuliah 8 semester di STKIP, TGRI, Sumatera Barat, atau di Prodi PPKN tersebut. Lebih kurang ada sekitar 34 mata kuliah wajib program studi. Dan banyaknya mata kuliah tersebut itu diampu oleh dosen-dosen tadi yang telah memperkenalkan diri kepada anak-anak semua. Kemudian, kita lanjutkan dengan mata kuliah pilihan. Nah, di sini ada mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihan ini biasanya kita beri kode atau pelabelan sesuai dengan profil lulusan, profil tambahan, atau profil lulusan tambahan. Tadi Ibu Ranti telah membahas mengenai ada profil lulusannya di bidang peneliti bidang keluarga negaraan, ada pengembang kurikulum PPKN, ada profilnya sebagai eduprenur. Jadi, setiap profil lulusan yang Anda pilih, itu Anda akan ditunjang dengan mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihan ini dilabeli atau di kode dengan kalau dia mata kuliah pengembang kurikulum, itu biasanya dikode dengan PKP atau pengembang kurikulum PPKN. Itu setiap mata kuliah pengembang dengan tujuan profil lulusannya pengembang kurikulum PPKN. Tapi untuk mata kuliah yang lulusan atau profil lulusannya sebagai peneliti bidang keluarga negaraan, itu akan kita labeli atau kode dengan PBK. Artinya di sini adalah peneliti bidang keluarga negaraan. Dan salah satu contoh mata kuliahnya seperti, Anda bisa lihat di sini ada filsafat ilmu, ada penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, selanjutnya ada juga untuk profil lulusan sebagai eduprenur. Jika Anda memilih edu, itu juga akan ditunjang dengan mata kuliah pilihan dengan kode pelabelan EDU atau edu. Jadi setiap Anda memilih profil lulusan tadi sebagai profil tambahan, hanya boleh dipilih salah satu. Boleh pilih PKP atau pengembang kurikulum, boleh pilih PBK atau peneliti, atau boleh pilih edu sebagai wirausaha muda artinya, wirausahawan. Jadi setiap profil lulusan tersebut, Anda pilih sesuai dengan jenjang mata kuliah pilihannya. Sehingga ketika Anda lulus nanti, Anda dibekali dengan pemahaman-pemahaman atau keilmunya yang sesuai dengan penelulusannya. Jadi dari total seluruh mata kuliah tersebut, total SKS yang kami sajikan dari program studi PPKN, yang kami sediakan bagi Anda, itu lebih kurang berjumbah 215 SKS. Dengan yang wajib diambil selama 8 semester, setiap mahasiswa itu Anda harus memenuhi 146 SKS. Artinya dari 215 tersebut, Anda wajib mengambil 146 SKS. Dengan catatan mata kuliah wajib institusi telah selesai, mata kuliah wajib program studi telah selesai, ditambah dengan 12 SKS tambahan dari mata kuliah pilihan sesuai dengan profil lulusan tambahan yang Anda pilih. Apakah menjadi eduprenur, apakah menjadi pengembang kurikulum, ataukah peneliti kemargaan negaraan, itu masing-masingnya selama perkuliahan, itu maksimal diambil 12 SKS. Dan itu akan dimulai pada semester 3. Jadi Anda nanti ketika lulus di semester 2, pada masuk semester 3, Anda sudah boleh berkonsultasi dengan pemimpin akademiknya, menentukan profil lulusan mana sebagai profil tambahan yang Anda ingin dapatkan di PPKN SDK PGRI Sumatera Barat ini. Jadi sering-seringlah berinteraksi dengan pemimpin akademiknya, sehingga Anda bisa mendapatkan kejelasan yang lengkap mengenai perkuliahan selama 8 semester ke depan. Oke, Anda, demikianlah kira-kira tampilan dari yang Bapak bagikan hari ini karena mengingatkan keterbatasan waktu. Bu Ranti, mungkin sampai di situ saja. Bu Ranti, kita bisa lanjutkan dengan sesi pertanyaan, Bu Ranti, ya? Ya, selamat menikmati. Dan Bapak-Bapak yang lainnya. Ya, silahkan dipandu, Pak Indra, untuk sesi pertanyaan. Tapi sebelumnya saya ingatkan sedikit, ya. Sebelumnya saya ingatkan sedikit kepada Anda, untuk semester 1 dan 2 ini, Anda-anda mata kuliahnya masih dipandu berdasarkan sistem paket namanya. Jadi mata kuliah Anda itu tidak ada istilahnya Anda-anda meninggalkan mata kuliah atau mengganti mata kuliah, tidak. Jadi semester 1 dan semester 2 itu sistem paket, semuanya telah diatur oleh Brody. Di semester 3 nanti baru Anda terdekat dengan IPK yang Anda dapatkan. Itu tambahan sedikit yang disampaikan Pak Indra. Silahkan Pak Indra. Ya, Bu Ranti. Oke, Anda, ada tambahan dari Bu Ranti tadi melengkapi penjelasan mengenai perkulian kita selama 8 semester. Berikutnya kita buka beberapa menit dengan sesi pertanyaan Anda. Silahkan Bapak berikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan yang akan kami jawab. Oh ya, Bu Ranti, mohon maaf. Tadi kita lupa, Bu Ranti, memperkenalkan salah satu dosen dari program studi bahasa Inggris, yaitu Bu Rahmi. Bu Ranti, kebetulan beliau sekarang ternyata sudah bersedia hadir bersama kita. Bu Rahmi, silahkan Bu Rahmi, Mas Pangri mohon dibantu untuk mengaktifkan mic dari Bu Rahmi ke Bu Rahmi sekarang mengempuh mata kuliah bahasa Inggris di angkatan 2020. Bu Rika, Pak Indra. Bu Rika, Bu Ranti? Ya, Bu Rika. Bukan Bu Ranti, Bu Rika. Oh Rika ya. Oke, maaf, Bu Ranti. Oke, kita lanjutkan Bu Ranti ya dengan apa tadi? Dengan sesi pertanyaan. Ananda, silahkan membuat pertanyaan bagi ada yang ragu, ada yang kurang jelas. Kami berikan waktu dan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Silahkan. Baik itu kepada dosennya, kepada pimpinan Prodi, ataupun kepada admin Prodi kita, Pak Jakasena. Silahkan, Ananda. Ada yang mau menajukan pertanyaan? Ya, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Ken, Ananda? Kayaknya, Novia, ada yang mau ditanyakan, Novia? Silahkan, Novia, kalau ada yang mau ditanya. Betul, ketua Abdul. Tanya Abdul. Betul, ya betul. Abdul mungkin Pak Rendi. Adul mau yang ditanyakan. Ini Abdul ini kayaknya regenerasi dari Pak Rendi ini. Wajahnya sama, kacamata juga sama. Hobinya bisa jadi sama nih. Amin, amin. Tanya Abdul. Memang, jujur aja, untuk Angkatan 20, Abdul ini memang aktif anaknya. Ibu suka dengan orang yang aktif. Namun, Abdul sudah dapat pujian dari Ibu Ketua Prodi kita, Bu Rendi. Terima kasih, Bu. Satu manajah, Bu. Ya, ayo, Abdul. Ada yang mau ditanyakan, Abdul? Ada, Bu, satu. Boleh dua, kenapa satu? Boleh lebih dari satu, Abdul. Ada apa-apa, Abdul? Oke, terima kasih atas waktunya, Bapak-Ibu dosen sekalian dan teman-teman semuanya. Mau bertanya, dalam perkuliahan online ini, apakah kita juga diharuskan memakai buku atau pakai handphone atau laptop aja? Mohon penjelasannya, Pak, Bu. Apakah kita harus membaca? Enggak, memakai buku. Memakai buku. Atau cukup handphone sama laptop aja, ya? Iya, iya, Bu. Oke. Ada yang lain? Ada yang lain? Naja, Bu. Naja, Bu, nanti. Naja diaktif dulu. Sama, ayo, Nanja. Ayo, Nanja. Nanja, silakan, Nanja. Nanja, putih, ya. Ayo, silakan. Aktifkan kameranya, speaker-nya. Ayo, Nanja. Ayo, Nanja, silakan. Ada, Nanja. Ada. Oke. Kita jawab langsung atau ada tambah, ada apa, masukan dari Pak Indra tentang pertanyaan dari Abdul tadi. Silakan, Pak Indra, atau gimana? Bu Ranti, mungkin, maaf, Bu Ranti, untuk menjawab ini, boleh dari Bu Ranti dulu, nanti kalau ada kekurangan, atau nanti kami berusaha menambahkan. Atau boleh, bagaimana bagusnya, Bu Ranti? Oke. Oke, kalau kita sama-sama mendengar dan sama-sama menyimak, nanti kalau ada yang kurang pas atau yang perlu ditambah, saya silakan Bapak Ibu dosen yang di Zoom ini menambahkannya. Siap, Bu Ranti. Pertanyaan yang bagus dari Abdul, kan? Abu, Pak, apakah kita selama kuliah online ini harus memakai buku atau HP atau laptop? Kira-kira jawabannya apa, ya? Kalau menurut Ibu, harus dong. Kalau nggak memakai buku, dari mana kita tahu apa-apa sumbernya? Kalau kita nggak pakai HP, dari mana tahu informasi? Kalau kita nggak pakai laptop, gimana cara mengolah datanya atau membuat tugasnya? Nah, artinya apa? Ketiga media ini, ketiga alat ini adalah yang sangat Anda butuhkan selama perkuliahan. Tidak saja kuliah online, tapi juga kuliah tatap muka. Insya Allah, itu terjadi di sini ke depan. Ya, Nanja, Nanja, gayanya bete, itu udah bosan dari pagi Zoom. Tadi dia mau bertanya itu, Bu. Nanja mau bertanya. Ya, Nanja agak mencet. Ya, silakan. Ya, nggak sesuai saja, Nanja. Nah, Ibu jelaskan satu persatu. Memakai buku, artinya memakai buku itu tentu jalan. Ada beberapa hal yang perlu Anda cakap. Tapi yang penting buku ini, nanti kan di-upload RPS-nya. Seperti tadi, Ibu udah upload RPS ke Wirausahaan. Maaf. Ke PGRIan. Ibu udah mengupload ke PGRIan. Di sana kan ada rujukan buku datar bestaka. Otomatis, anak-anak akan baca. Itu harus mencari buku itu dengan nanda baca. Nah, bisa juga secara online anak-anak mendapatinya. Nah, alam untuk mencapai online itu sehap-hap dan laptop. Jadi, tiga unsur ini nggak bisa kita lupakan selama perkuliahan berlangsung. Nah, itu alasannya Ibu menjawab kenapa perlu ketiga-tiganya. Ada tambahan dari Pak Isla, Pak Rendi, Pak Budi, Pak Azul, dan Pak Zanurin. Silahkan kalau ada. Oke, Bu Ranti. Makasih, Bu Ranti. Mungkin sebagai penguat aja, Bu Ranti, bagi untuk menjawab pertanyaan dari Abdul. Yang disampaikan oleh Bu Ranti tadi adalah udah merangkum dari semua pertanyaan yang Abdul tanyakan. Hanya sebagai penegas aja. Kenapa, apakah arti penting buku dalam proses pembelajaran kita? Jadi, Abdul di sini, ketika Abdul mempelajari RPS yang dibagikan oleh desen di setiap mata kuliah, di dalam RPS tersebut, Abdul akan menumbuhkan sumber belajar. Atau bahan dalam sumber belajar. Maka, pedomanilah sumber bacaan yang diada di dalam RPS setiap mata kuliah. Ada namanya nanti daftar pustakanya sumber pokok, dan ada daftar pustaka pendukung. Pelajarilah buku-buku yang menjadi bahan sumber belajar pokok di setiap RPS. Itu merupakan sumber inti dari setiap materi-materi dalam mata kuliah yang diampu oleh dosen-dosen di Prodi PPKN ini. Jadi, sebagai penguat saja. Selain dari fasilitas handphone dan laptop yang seperti Bu Ranti sampaikan, itu merupakan hal-hal vital penunjang terlaksananya perkulihan kita dengan baik. Apakah harus ada? Tidak. Kalau memang tidak ada laptop, Anda bisa sharing dengan teman-teman mungkin yang mempunyai alat teknologi seperti laptop satu bersama, atau adek, atau punya sepupu, atau mungkin harus ke rental komputer juga bisa. Jadi, hanya sekian tambahan dari Bapak. Mungkin dari Bapak-Bapak yang lain ada tambahan kita persilakan. Pak Rendy, silakan. Atau Pak Bu Yang. Ya, mohon izin Pak In, Bu Ranti, menambahkan sedikit. Jadi, Abdul, ini luar biasa, Abdul, ketua kelas di Angkatan Ripe 2020. Jadi, mengenai betul, Pak, disampaikan Pak In tadi, Abdul, kita itu di RPS ada sumber utama dan tambahan. Tentunya itu sumber utamanya buku. Tapi, nanda semua, termasuk Abdul, jangan khawatir, mungkin belum bisa meminjam buku ke pustaka. Itu kita ada pustaka online juga. Mungkin Anda bisa akses ya. Coba Anda gabung-gabung, baik di pustaka daerah, atau perpustaka nasional. Bapak, kalau tidak salah, pernah diadakan itu workshop-nya di SDQ, ya, Bu Ranti, pada waktu itu, ya, Bu, ya, dulu, Bu, ya, 2018, dari perpustaka nasional. Jadi, sekarang itu, untuk mendaftar ke perpustaka nasional itu bisa online, Abdul. Misal, Abdul Shersing di online, untuk login, masuk, memindam e-book, ya, buku online. Jadi, nanti, ya, buku-buku cetak itu sudah ada yang dielektronikan oleh pemerintah kita, atau di pustaka nasional, ya, Dul. Jadi, ananda semua, memang itu kita harus berpedoman kepada buku sebagai berikan sumber utama, yang telah memiliki beberapa saringan dan izin, ya. Kalau kita hanya bersumber kepada internet saja, tentu ini kan belum tentu juga benar, ya. Karena Google itu, kalau kita tanya, kadang tidak ada yang sok tahu, ya, belum tentu benar. Makanya bukulah sebagai buku ke-1, saat ini itu Anda bisa nanti akses kepada yang namanya situs perpustaka nasional, ya, mendownload e-book, ya, atau elektronik buku. Mungkin ya itu saja, untuk kendala laptop, ya, betul seperti Pak Indra sampaikan tadi, nanti Anda juga bisa berkreasi, apakah peminjam punya teman atau saudara untuk menggunakan, untuk memakainya dalam kegiatan pergolahan. Tapi tadi ada yang tertinggal, mungkin, ya, Pak Indra, mohon maaf juga, Bu, nanti, Pak Azwab. Mengenai kemasiswaan, Bapak tentu menyampaikan juga di sini, mohon izin, buatan-in semua. Ya, kita ada memiliki HIMA yang, Alhamdulillah, ada 2020 kemarin, itu telah dipilih, ya, Ketua HIMA yang baru, Besta Wakil, dan sekarang itu sudah sedang dalam juga menggodok keanggotaan sisi yang ada. Jadi bagian Anda BP 2020, yang berminat organisasi, masuk ke depan tepanseni, misalnya, olahraga, silakan. Ya, bergabung, menghubungi Bapak sebagai Bepintah HIMA, atau kepada kakak seniornya untuk bisa membantu untuk menyemarakkan HIMA kita. Soal HIMA kita tentu ada oka-oka, ya, seperti Anda kemarin hari Sabtu, dalam SIMA, Mahasiswa Baru, Bustegi-Pegi Sumatera Barat, ada oka-oka yang memberikan wadah kepada Anda semua untuk menyeluruhkan bakat dan hobinya. Mungkin, Abdul, hobinya ini karena banyak yang layang di belakang, ya, itu bisa masuk ke olahraga, ya, Abdul. Bisa masuk kepada olahraga, apa kabela diri, ya, pencah silat nanti, ya, atau Naja ini di belakangnya banyak Hello Kitty, yang bisa masuk kepada seni, ya, bisa menyanyi, ya, bisa menari-nari, nanti hobinya masuk ke, pada seni, ya, atau Fitriya, Salafiyah, Anda misalnya bakatnya apa? Mau menulis, bakatnya menulis. Ada bidang oka dalam kuatawan kampus, ya, Pak Indra. Ya, atau kebumpinan di pramuka, ya, atau di bidang-bidang lain. Banyak sekali. Jadi, silakan, Ananda, selain kita itu aktif dalam bidang akademik, seperti perpuliahan, tentu Ananda juga harus aktif juga dalam non-akademik. Seperti tadi Bapak bilang, olahraga, seni, dan lain-lainnya. Seperti Menwa juga ada yang Jiwa Soekorsa, silakan bergabung. Jadi, jangan jadikan COVID ini halangan bagi kita berkreasi. Tentunya Bapak berharap, Ananda semua, selain pintar secara akademik, juga memiliki hobi yang positif, ya, sehingga mempunyai nilai plus nantinya, ya, Pak Indra, untuk masuk ke dunia kerja. Oh, ternyata nih, Abdul, selain dia sudah gagah, pintar hobi nyanyi, ya, dipakai sama perusahaan di tempat dia bekerja. Oke, itu aja mungkin Pak Indra berhenti. Terima kasih. Pak Rendi, terima kasih banyak Pak Rendi, Ananda semuanya, mengingat waktu kita sampai hanya jam 18. Mungkin satu pertanyaan lagi kepada siapa? Dari Najah, silakan Najah. Siapa tadi? Jumlah juga bertanya tadi. Najah. Silakan Najah. Pak, izin bertanya, boleh? Boleh, boleh, silakan. Ya, Ananda. Atau Mutia, Mutia Rahmi bertanya tadi. Tadi yang bertanya, siapa yang disebutkan namanya, Ananda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Rimi. Kamu sama Mutia, silakan, Mutia. Kan kata Bapak, tadi semester 1 dan semester 2 sistemnya paket. Ya. Dan semester 3 kita bisa milih. Jadi kalau untuk ngambil 24 SKS, IPK kita berapa, Pak? Oke, terima kasih. Rahmi, Mutia Rami yang telah memberikan pertanyaannya. Mungkin Bu Ranti mau dijawab dulu, Bu Ranti. Silakan, Bu Ranti. Nanti kami melengkapi. Oke, betul. Mutia Rahmi itu pertanyaan Anda cukup menarik, Ibu rasa itu. Dan itu membantu Anda untuk, atau memicu Anda untuk segera tamat kuliah. Kenapa, Ibu katakan demikian? Memang secara aturannya, semester 1 dan semester 2 itu mahasiswa digiring untuk mengambil mata kuliah. Ya, digiring artinya mereka telah terhukum dengan kurikulum yang telah ditetapkan. Tapi, di semester 3 mereka atau mahasiswa tersebut telah diikat dengan pengambilan mata kuliah berdasarkan nilai yang didapat atau istilahnya indeks prestasi kumulatif yang mereka dapat. Nah, jikalau memperoleh IPK atau indeks prestasi rentang 3,5 sampai 4 IPK-nya, maka dia bisa mengambil 24 SKF. Bisa mengambil sebanyak 24 SKF. jika dapat nilainya, rentang nilainya antara 2, sampai sebentar, ada Ibu lihat kemarin, sebentar ya. Dulu catatan Ibu, Ibu takut pula, keliru nanti. Kemarin Ibu ada lihat, Ibu lihat catatan sebentar, buka file Ibu sebentar ya. Dia ada itu. 2,66 Bu nanti. 2,66 sampai 3,5 itu boleh mengambil 21 SKF. Kemudian 1, sampai 2,5 itu boleh mengambil 8 SKF. Di bawah itu, 18 SKF. Di bawah itu, mengambilnya itu di bawah 18 SKF pula ya Pak Indra ya. Ya, betul Bu Ranti. Nanti dibantu Pak Indra, Ibu lupa rentangannya itu. Kemarin ada Ibu, bukan, tapi di mana pula, peli Bu, lupa-lupa Ibu ya. Nanti dibantu Pak Indra nanti. Nah, artinya apa di situ Nanda? Apabila Anda memiliki IPK setiap semesternya lebih dari 3,5, maka Anda boleh mengambil full SKF-nya 24 SKF. Mulai dari semester 3 sampai semester 7. Nah, tentu pertanyaan muncul, Bu, tadi Pak Indra udah bilang penawarannya nggak sampai 24, Bu. Itu yang istilahnya, Anda-Anda bisa mengambil atau masuk ke mata kuliah senior Ananda, atau kakak tingkat Ananda di semester berlangsung. Jika tidak dapat ada, bisa Ananda mengambil di mata kuliah umum. Nah, tujuannya apa? Saya memotivasi Ananda untuk mengusahakan IPK, IP-nya itu di atas 3,5 setiap semesternya, supaya bisa tamat 3,5 tahun. Atau setidak-tidaknya 4 tahun. Karena semakin tinggi IPK kita, semakin besar peluang untuk mendapatkan SKF. Itu dia. Nah, SKF itu dihitung, pemaafannya pengambilan SKF itu mulai dari semester 3. Itu penjelasan sementara dari saya. Silahkan Pak Indra untuk menambahkan. Terima kasih, Bu Ranti. Yang disampaikan oleh Ibu Ketua Perlindungan kita itu Bapak Rasa sudah sangat jelas. Dan cukup lengkap. Mungkin sekedar penambahan saja. Yang Bapak ingin tambahkan di sini adalah, ketika Murtia bertanya, bisakah kami mengambil 24 SKS? Dan jawabannya sudah jelas dari Ibu Ranti, apabila IPK Anda ada di atas 3,5, di atas 3,5, itu Anda bisa mengambil 24 SKS. Jadi dengan begitu, pada semester 3 nanti, itu akan diajukan mata kuliah yang bisa Anda pilih. Kemudian itu ditawarkan lebih kurang sekitar 22 SKS. Jadi Anda ketika mempunyai bobot SKS lebih dari 22, artinya 24, Anda mempunyai kelebihan 2 SKS yang boleh diambil di luar dari mata kuliah yang kami berikan pada semester tersebut, pada angkatan Anda. Jadi Anda bisa mengambil mata kuliah ke atas, misalnya besok di semester 3, Anda bisa mengambil mata kuliah yang di semester 5. Sedangkan terhadap mata kuliah pilihan tersebut, itu sudah berada di dalam paket yang kami sediakan. Di dalam daftar, bukan paket, dalam daftar mata kuliah yang telah kami sediakan. Jadi Anda pilihlah konsentrasinya, mau di edukah, di penelitikah, atau di pengembang kurikulum, maka tentukan mata kuliah pilihannya. Jadi total SKS yang bisa Anda ambil ketika mendapatkan nilai IPK maksimal itu adalah 24 SKS. Oke, hanya sekitar sekian saja dari Bapak. Apakah Ananda Rami, Mutia sudah paham di sini? Paham, Pak. Oke, Ananda. Bapak-bapak yang lain, bagaimana ada yang mau menambahkan? Mungkin Buya, atau Pak Rendi, atau Pak Jamurin, silakan. Pak Asril. Oke, cukup. Oke. Ananda, mengingat keterbatasan waktu, Bu Ranti, mohon izin Bu Ranti. Karena sekarang hampir menunjukkan jam 18. Mungkin kita sudah cukup di sini dulu. Kita laksana perkulihan Zoom meeting perdana kita dengan mahasiswa Angkatan 2020. Kita langsung penutupan saja, Bu Ranti, mohon izin. Ya, silakan Pak Inrah. Dan semuanya. Demikianlah telah kita dengarkan bersama. Kita perhatikan dan kita saksikan bersama-sama rangkaian acara perkuliahan bersama kita, mengenali bagaimana sistem perkuliahan, mengenali prodi kita, mengenali struktur kurikulum kita, serta bagaimana capaian-capaian dalam pembelajaran kita ke depannya. Dari hal-hal yang disampaikan tadi, Bapak harapkan Anda bisa memahaminya dan mempelajari ke depannya, sehingga Anda bisa dengan gampang dalam melalui proses perkuliahan selama 4 semester ini dengan lancar dan mendapatkan hasil yang baik tentunya. Jadi, karena Bapak yang memulai sebagai moderator di awal, Bapak ingin menyampaikan juga perkuliahan Zoom kita hari ini, mungkin kita telah sampai pada sesi penutup, selaku moderator, Bapak yang membuka, dan Bapak juga yang hari ini akan saat ini menutup Zoom kita kali ini. Kemudian, Pak Anggri, Pak Anggri masih hadir? Masih, Pak? Masih? Pak Anggri, boleh kita tutup Pak Anggri ya? Ya, silahkan Pak. Kita tutupkan ya, Pak Anggri. Oke, Nanda. Terima kasih Pak Anggri dulu. Terima kasih banyak Pak Anggri yang sudah men-support kita ya, Bu Rantia. Pak Anggri ini adalah salah satu dosen informatika juga, salah satu tim ICT juga. Anda bisa nanti berkenalan dengan beliau yang support kita dari IT, dari sistem, dari aplikasi juga, e-learning. Beliau adalah salah satu perancangnya juga. Panggri, terima kasih banyak Pak Anggri atas bantuannya dalam pelaksanaan Zoom kita kali ini. Ya, sama-sama Pak. Nanda, Bapak sebagai moderator, mengucapkan banyak maaf bila ada kesalahan. Kepada Bapak-Bapak Ibu semua, Bapak juga mewakili, mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan, bilahi topik loidaya, acara Zoom kuliah kita kali ini, kita tutup dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada pertanyaan di CCTV. Sampai jumpa. Betul Pak Anggri. Betul Pak In. Bu. Keren. Screenshot, screenshot. Iya, tolong screenshot itu sebelum kita berakhir. Jempolnya. Pak Hendri, kita tolong Pak Hendri. Siap, siap, siap. Makasih Pak Hendri. Maka jempolnya semua. Dua, tiga. Oke. Oke Pak Hendri. Terima kasih Pak Hendri. Pak Hendri, Pak Hendri, Pak Hendri, Pak Hendri. Pak Hendri, Pak Hendri, Pak Hendri. Pak Hendri, Pak Hendri, Pak Hendri. Mohon Pak Hendri, wajahnya belum kelihatan Pak Hendri. Wajah Pak Hendri belum kelihatan. Semangat, semangat terus. Jangan pantang, apa, semangat pantang mundur. Kita tidak sendiri, tapi kita bersama. Oke. Selamat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pelidikan, Pak Hendri. Terima kasih.